Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel ini ya guys Ini di depan pemirsa ini sekalian Ini ada burung derkuku ya atau tekukur lah Kita mau membicarakan apakah burung tekukur ini bisa dilatih Yang tadinya tidak ada kuk atau kuk 1 dijadikan kuk 2 atau kuk 3 ya guys ya Jadi sebelum melangkah ke situ Saya jelaskan dulu bahwasannya Burung terkukur itu banyak sekali jenisnya ya Yang dari alam ya tentunya Apa kita peroleh misalnya dari hasil mikat itu Kadangkala ada yang sama sekali tak mau bunyi Karena dia sudah sering ada di alam Kadangkala juga mau bunyi namun perlu waktu ya guys ya Terus ada lagi yang tidak mau mengeluarkan kuk Cuma tekukur, tekukur, tekukur Ada lagi yang kuk 1, tekukur, kuk Jadi ada juga yang kuk 2 dan ada yang kuk 3 Ada yang kuk 5 dan seterusnya Banyak dan macam-macam jenisnya Jadi kita sekarang membicarakan masalah itu Menurut saya sih ya dari pengalaman Jadi burung-burung tekukur itu tidak bisa ya guys ya Yang tadinya itu kuk 1 Terus dilatih, dikasih MP3 Misalkan dimasteri Dimasteri menjadi kuk 2 dan kuk 3 Itu kalau dasarannya burung tekukur itu memang tidak memiliki keturunan dari kuk 2 atau kuk 3 Jadi saya rasa itu percuma Jadi jangan harap misalkan kita punya burung masih muda ya Keturunan dari kuk 1 Terus kita ambil MP3 atau kita jejarkan dengan kuk 2 atau kuk 3 Dan burung itu menjadi kuk ya Jadi itu saya rasa itu belum ada yang berhasil karuk di wilayah saya Tapi mungkin dari pemirsa saya kalian yang punya pengalaman Atau membuktikan itu bisa ya Saya kurang tahu ya Ini cuma dari pengalaman saja Kalau punya saya ini, ini sandungan kuk 1 Kadang kuk 2 Ya ini juga dari alam tentunya ya Bukan hasil ternakan saya sendiri Tapi ini sudah jinak 80% ya Tapi kalau dilepaskan ya Masih hilang lah terbang Tapi dia sudah tidak takut lagi Dia sudah apa ini Menantang dengan jari-jari Nah ini seperti ini Seperti video-video saya berikutnya Tentunya Kita masih membicarakan yang kuk 2 Mengubah kuk 1 ke kuk 2 Itu ya Saya rasa itu belum ada yang berhasil guys ya Jadi kiranya Kita punya Dari kecil terus kita mastery Itu saya rasa Mempercuma Kalau memang beli Kita buktikan saja Di penjualnya tentunya Kalau dia memang Bilangnya kuk 2 atau kuk 3 Kita tunggu Ketika bunyi itu Dia mau mengeluarkan bunyi kuk 2 Atau kuk 3 ya Jadi seperti itu ya guys Kita cuma berbagi pengalaman saja ya Bagaimana Apakah bisa kuk 1 dijadikan kuk 2 Atau kuk 3 Tentunya Kalau Kita membeli yang kuk 2 Atau kuk 3 Itu harganya pun juga Juga beda ya Bila dibanding dengan Dengan kuk 1 Oke guys Sampai disini dulu Jumpa lagi Pada video-video berikutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Tekuku Rumania Tutup dulu Terima kasih